Tarutung ini bukan kota otonom ya dia, ini ibu kota kabupaten, kabupaten Tapanuli Utara di Sumatera Utara. Kalau kalian lihat ini, ini namanya Menara Lonceng, di atasnya ada salib. Udah jelas dan menandakan ya, kalau di Tarutung ini khususnya dan umumnya di Tapanuli Utara ini, mayoritasnya ini orang Kristen, protestan yang paling banyak di sini. Tapi buat kalian yang muslim, gak usah khawatir, karena di sini ini fasilitas penunjang untuk umat muslim itu cukup banyak. Walaupun umat muslim di sini bisa dibilang sedikit ya, cuma 5 persenan gitu aja. Tapi cukup banyak seperti tempat ibadah, terus yang kayak warung makan gitu. Oh ini keren, cantik. Itu tulisannya Tarutung. Warung makan muslim di sini banyak. Dan masjid di sini, di Tarutung ini aja, di sekitaran yang kayak dekat sini, dekat seputaran pusat kotanya ini aja. Ada dua yang aku tahu. Nanti kita bakal lihat, sekaligus nanti aku liatin perkampungan yang mayoritas muslim. Nah, di sebelah sana. Kalian lihat ada jembatan itu. Gak jauh dari situ. Jadi kita bakalan ke sana, kita lihat gimana suasana perkampungan yang mayoritas muslim di sana. Karena ada sekolah muslim juga, kalau gak salah di sana. Jadi, senang ya. Aku kalau kota-kota yang seperti ini, jadi toleransinya bisa dilihat itu sangat tinggi. Tuh kalau kalian lihat, ada mbak-mbak yang berhijab. Ini aku udah di jembatan tadi. Tuh, nampak kan? Benara loncengnya. Dan kita udah hampir sampai. Karena tuh, kelihatan masjid kan? Dari menara lonceng tadi itu, ya gak sampai 2 menit lah. Jalan ke sini. Dan tiba-tiba hujan. Tuh, kelihatan masjidnya. Dan kalau di sebelah sana, tuh, nampak kan? Tuh. Ada gereja. Keren ya? Aku suka tempat-tempat yang sangat menjunjung tinggi toleransi. Dan tempat-tempat yang sangat multi-kultural dan juga berbagai macam agama. Aku suka banget tempat yang seperti itu. So, kita jalan terus. Ini aku gak potong dari jembatan itu biar kalian tahu simpangnya itu di mana. Pas lewat jembatannya itu, langsung ada simpang kepat, ambil ke kanan. Selamat datang di Huta Moderasi beragama IAKN. IAKN itu Institut Agama Kristian Negeri, Karutung. Terus masuk ke dalam. Kita lihat suasana seperti apa ya. Aku, ya kayaknya belum pernah lewat jalan sini. Padahal aku tinggal dekat sini, tapi belum pernah lewat jalan sini. Ini masjidnya seperti ini. Aku gak tahu apa aku boleh masuk atau enggak. Karena aku pakai celana pendek. Tuh. Oh, ini tanah wakaf katanya. Tahun 1990. Ini Masjid Raya Tarutung. Gak cuman satu ya, Masjid Raya Tarutung ini. Tuh, kita masuk ke dalam. Wah. Asri ya suasananya. Cuman agak mendung. Dan ini udah mau jam 6 gitu. Masjid Raya Tarutung. Mereka orang-orang ya pada gak keluar lah. Disini aku bilang permukiman mayoritas yang muslim. Bukan semuanya muslim juga ya. Ada beberapa juga yang non-muslim. Terus yang muslim yang aku bilang disini. Itu ada batak juga. Karena batak kan ada. Itu ada muslim, ada yang kristen juga. Karena kan batak dulu. Agamanya. Aliran kepercayaan. Sebelum datang agama-agama yang diakui di Indonesia sekarang ini. Dan bahkan masih ada agama yang aliran kepercayaan gitu. Orang-orang batak percaya seperti agama parmalim. Itu ada di Kabupaten Toba. Tuh ada kantor urusan agama juga disini. Kantor urusan agama ngapain ya orang? Beginilah suasananya. Tapi sayang ya. Hujan jadi gak kelihatan ada aktivitas orang-orang disini. Dan aku bilang tadi kan. Ada sekolah juga. Sekolah Islam. Di sebelah sananya. Karena di sebelah sananya masih ada masjid. Jadi berdekatan ada dua masjid disini. Dikelilingi banyak sekali gereja. Nah, disini ada. Eh, disini atau dimana ya? Oh, disini sekolah kayaknya. Ini apa tuh? Yayasan Al-Falah Tarutum. Oh iya, ini sekolah. Coba kita cek sekolahnya seperti apa ya. Ini gak masuk. Dan sekolahnya sudah terakreditasi. D. Oh, lumayan luas juga sekolahnya. Jadi mungkin kalau kalian ada rencana mau pindah ke Tarutung gitu. Bagi kalian yang muslim. Tapi mungkin khawatir atau concern dengan, you know. Hah, tuh. Dengan fasilitas ataupun sarana penunjang untuk kalian beribadah sampai sekolah. Ini disini ada sekolah yang berbasis agama. Keren kan? Terus sebelah sana ada masjid lagi. Gak jauh kan? Dari tempat yang tadi. Coba kita lihat masjid itu lebih dekat. Oh, ini masih sekolah kayaknya. Oh, ini masih sekolah. Itu kebuka pintunya. Aku gak bisa terlalu dalam. Karena aku pakai celana pendek. Nanti takutnya dibilang kurang sopan. Beginilah. Maunya datang ke sini pas orang-orang jam sekolah gitu ya. Tapi ya, udahlah. Yang penting kan lihatku disini. Aku pengen liatin ke kalian. Khususnya teman-teman yang beragama muslim. Mungkin mau wisata mungkin. Atau mau pindah mungkin. Atau mungkin dipindahkan sama perusahaan. Jadi, kalian gak usah khawatir untuk beribadah disini. Ataupun sarana ibadah dan sarana sekolah juga. Kalau mau sekolah yang berbasis agama disini. Walaupun mayoritas non-muslim. Tapi tetap ada sekolah berbasis agama. Di tempat lain sebenarnya di Indonesia juga ada ya. Sekolah berbasis agama. Walaupun misalkan mayoritasnya yang muslim. Dan yang minoritasnya let's say yang kristen butuh. Tetap ada sekolah-sekolah yang berbasis agama kristen. Di mayoritas non-muslim. Ataupun sebaliknya. Jadi, aku rasa dimanapun itu di Indonesia. Kalian gak usah terlalu khawatir lah. Untuk beribadah. Mana masjid tadi? Oh, ini masih yang dekat masjid tadi. Kita coba lewat sini dulu ya. Sampai ke dekat masjid tadi lagi. Biasanya kita bisa lihat agama rumah. Agama orang yang menghuni rumah itu dari pintunya itu ya. Ini kayaknya muslim gitu ya. Kebanyakan disini bahasa tulisan Arab gitu. Nah, rata-rata. Hampir semuanya aku lihat disini muslim. Kalau di gang yang ini. By the way, kalian jangan salah paham ya. Jangan bilang pula aku yang bikin konten ini. Terus yang bilang, apa sih namanya? You know, terlalu kontroversi atau segala macam. Enggak, aku cuma ngebantu aja. Misalkan kalian masih ragu. Atau mungkin, you know, seperti yang aku bilang tadi. Mau ada rencana pindah kesini atau main kesini. Tapi konsen sama, you know, ibadah kalian gitu kan. Itu kakaknya, seperti yang kalian lihat. Muslim kan, dia berhijab. Dan disini juga aku lihat. Pekerja-pekerja yang kayak di Indomaret atau Alfamat. Atau di tempat lain gitu. Nggak ada diskriminasi sama sekali. Jadi, apapun agamamu disini diterima dengan baik. Dan aku harap juga di semua tempat di Indonesia seperti itu. Nah, ini kita udah sampai. Di sana udah kelihatan. Ada gereja ya. Dan disini ada masjid. Nanti agung-agung karitin. Tareeng.